Intro Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan Tanpa memperkenalkan diri lagi karena sudah diperkenalkan Kita masuk di dalam doa sebelum mendengarkan firman Tuhan Tuhan di surga betapa indahnya ketika kami datang di hadirat Tuhan Penuh dengan kemurahan dan pertolongan Tuhan Singkirkan segala kelemahan dan kekurangan kami Tapi biarlah roh Tuhan menopang, memimpin setiap kami Supaya kami merasakan kehadirat Tuhan Pakailah hambamu yang penuh dengan kelemahan dan firman yang akan kami dengar Inilah doa kami yang kami syukuri hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa, amin Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab kejadian pasal 8 Kitab kejadian pasal yang ke 8 Tolong di awal ya Kitab kejadian Kitab kejadian pasal 8 ayat 20 Lalu Nuh menderikan mesbah bagi Tuhan Dari segala binatang yang tidak haram Dari segala burung yang tidak haram Diambilnya lah beberapa ekor Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu Pasal 9 ayat 1 dan 2 Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya Serta berfirman kepada mereka Beranak cucuklah dan bertambah banyaklah Serta penuhi bumi Akan takut dan akan gentar kepadamu Segala binatang di bumi Dan segala burung di udara Segala yang bergerak di muka bumi Dan segala ikan di laut Kedalam tanganmu lah Semuanya itu diserahkan Sampai disini Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan Pembacaan firman Tuhan Tadi ada nyanyian Tuhan persatukan keluarga Ya untuk bersuka cita Kalau gak salah tadi nyanyiannya ya Tapi alangkah sangat-sangat disayangkan Karena tidak semua keluarga merasakan suka cita Dan kebahagiaan Yang Tuhan rencanakan Dalam keluarga kita Barusan ini saudara Saya diminta untuk besuk Satu keluarga Boleh dikatakan keluarga ini Sudah agak senior gitu saudara Seharusnya keluarga yang senior Ya Boleh mengalami kebahagiaan dong Suka cita dong Di dalam keluarga Tapi nyatanya tidak begitu saudara Seorang istri itu mengeluh Mengatakan suamiku itu melarang aku melayani Melayani kok dilarang Suamiku itu udah dibaptis Udah ke gereja Ya memang betul saudara Kadang saya jumpa dia Saya sapa dia Ya Mencoba bagaimana Ya memberikan satu Sapaan Menghargai kehadiran dia di dalam kebaktian begitu Tapi siapa nanya Siapa duga Siapa kira Ya Orang yang saya anggap baik-baik begitu Rupanya Ada masalah di dalam keluarganya saudara Ya Istri mengatakan Istri mengatakan Wah bukan hanya itu ya Perlakuan suaminya cukup kasar Ya Pokoknya Alasan-alasan aja yang Yang gak benar gitu lah Masa saya 70 tahun Istrinya mengatakan Dicurigai Maksudnya Cemburu Uang 70 tahun Siapa yang mau Katanya begitu Saudara Tapi itulah kenyataannya Dia tidak boleh ke gereja Tidak boleh ikut kebaktian doa Tidak boleh melayani paduan suara Eh bukan hanya itu Saudara Rupanya suaminya itu juga Sering alunisa Alusinasi Wah kenapa alusinasi nih Ada masalah apa Oh rupanya katanya Dulu pernah Dikasih susuk Gitu lah Baca mantra Begitu Jadi ada pengaruh-pengaruhnya Begitu saudara Nah itu alasannya Jadi rumah tangganya Itu Tidak harmonis Tidak bahagia Seusia itu Bayangkan Bapak Ibu Kalau sudah punya keluarga Ya Mengalami Bertahun-tahun Tidak ada kebahagiaan Tidak kesuka citaan Semoga lagu tadi Itu mengingatkan kita Saudara Tuhan mempersatukan Kita Menjadi keluarga Yang harmonis Dan Menikmati kebahagiaan Dan suka cita Lalu saya mengatakan Bagaimana Bapak Ibu Apakah Mau terus begitu Hidupnya Bertengkar Dan tidak harmonis Sedangkan Sudah usia sekian Bagaimana Kita selesaikan Disini Kita penyerahan Kita mulai Dengan Pengakuan Dan pertobatan Apakah Bapak Ibu Relah Mengeluarkan Barang-barang simpanan Termasuk jimat-jimat itu Tanpa Tanpa lama-lama Mereka Mengatakan Oke Lalu kami Kumpulkan Barang-barangnya Kami doakan Kemudian Barang-barangnya Dibakar Tanda Putus Hubungan Dan Tanda Mulai Pembaharuan Dari keluarga Yang walaupun Sudah agak senior Mulailah Doa Mulailah Baca firman Kembali Dulu katanya Dia rajin Baca firman Loh sekarang Kok berhenti Mulai Pembaharuan Bapak Ibu Yang dikasih Di dalam Tuhan Kalau Keluarga Itu Sehat Gereja Akan terjadi Kebangunan Rohani Kalau Keluarga Itu Tidak sehat Itu Membawa Dampak Negatif Bagi Pertumbuhan Gereja Jika Hari ini Bapak Ibu Menganggap Keluarga Itu Penting Marilah Kita Sama-sama Memperhatikan Satu hal Yang akan Kita Bicarakan Mungkin Berbingung-bingung Berhubungan Dengan Mesbah Keluarga Ada Ada Banyak Orang Mau Membentuk Keluarga Tapi Tidak Mau Merawatnya Apakah Itu Saudara Banyak Orang Pengen Keluarganya Bahagia Dan Harmoni Tapi Tidak Mau Bayar Harga Bisa Enggak Ya Tidak Mungkin Ada Keluarga Yang Berharap Tuhan Berkati Keluarga Saya Supaya Kami Juga Bisa Melayani Tuhan Tapi Kita Abaikan Hal-hal Yang Berhubungan Dengan Mesbah Keluarga Saudara Hari Ini Kita Akan Belajar Bagaimana Nuh Membangun Mesbah Keluarganya Saudara Mesbah Adalah Tempat Kurban Atau Tempat Persembahan Kurban Sebagai Tanda Ibadah Kepada Allah Ya Nah Dengan Kata Lain Secara Fisik Ya Ada Mesbahnya Ya Ada Korbannya Ya Zaman Dulu Seperti Itu Tapi Secara Rohani Kita Mengartikan Mesbah Keluarga Zaman Sekarang Adalah Semacam Ibadah Keluarga Ya Dimana Kita Berkumpul Bersama Kita Mulai Dengan Doa Memuji Begitu Ya Saya Rasa Ini Adalah Hal-hal Yang Sudah Saudara Ketahui Kita Bisa Sharing Firman Kita Bisa Curhat Nanti Kita Doa Bersama Dan Sebagainya Nah Sudara Nu Adalah Keluarga Pertama Yang Mendirikan Mesbah Keluarga Untuk Mengenang Kasih Allah Yang Telah Menyelamatkan Keluarganya Itu Artinya Sudara Mesbah Keluarga Atau Ibadah Nu Itu Merupakan Pengalaman Iman Yang Hidup Jadi Dia Membuat Mesbah Keluarga Itu Bukan Kira-kira Apakah Allah Ada Atau Tidak Tidak Sudah Mengalami Satu Proses Pengalaman Hidup Bahwa Allah Telah Menyelamatkan Mereka Dan Allah Yang Mereka Sembah Adalah Allah Yang Hidup Sudara Kita Harus Membedakan Orang-orang Yang Menyembah Berhala Meskipun Mereka Sangat Semangat Tapi Berhala Itu Tidak Sama Dengan Allah Yang Hidup Sudara Di Pasal Yang Keenam Nuh Diperintahkan Allah Untuk Membuat Bahra Di Gunung Ararat Kalau Zaman Sekarang Disuruh Buat Perahu Di Gunung Bromo Misalnya Gitu Ya Tidak Masuk Akal Meskipun Sudah Sering Hujan Dan Banjir Itu Juga Tidak Masuk Akal Pakai Ini Dan Orang Bilang Itu Yang Terjadi Pada Zaman Nuh Tidak Pernah Hujan Gak Pernah Ada Air Banjir Kayak Kita Tapi Disuruh Buat Batra Di Atas Gunung Itu Apakah Nuh Tuhan Apa Gak Salah Nanti Aku Dijek Gak Masuk Akal Tuhan Tapi Nuh Percaya Apa Yang Dikatakan Allah Itu Pasti Terjadi Sudara Inilah Hal Yang Kita Perhatikan Dari Nuh Karena Itu Nuh Tidak Pernah Meragukan Kepada Siapa Allah Itu Ketika Air Bah Datang Semua Orang Binasa Hanya Keluarga Nuh Yang Selamat Saya Percaya Kalau Saudara Salah Satunya Yang Keluar Dari Bahtera Selamat Pasti Saudara Juga Sama Seperti Nuh Begitu Keluar Dari Bahtera Saudara Pasti Mencari Tempat Buat Mashback Keluarga Untuk Mengucap Syukur Atas Keselamatan Yang Allah Nyatakan Dalam Kehidupan Mereka Misalnya Kalau Saudara Sudah Melewati Masa-masa Kritis Covid Yang Lain Berpulang Saudara Kena Berkali-kali Masih Bertahan Masa Saudara Tuhan Terima Kasih Atas Kebaikan Atau Saudara Untung Imum Saya Hebat Saya Jemur Matahari Saya Semprot Minyak Putih Tiap Hari Seolah-olah Dia Hebat Apa Kita Tidak Melihat Bahwa Semua Ini Adalah Anugerah Tuhan Keselamatan Yang Anda Nikmati Di dalam Tuhan Semoga Tuhan Menolong Kita Seperti Nu Begitu Keluar Bahtera Tidak Mikir Yang Lain Membuat Mesbah Keluarga Bersama Keluarganya Untuk Mengingat Tuhan Apakah Saudara Masih ingat Ibadah Pertama Saudara Dimana Lupa ya Gak Apa Yang Jelas Yang penting Saudara Masih Ibadah Hari ini Tapi Permisi Bertanya Ibadah Kita Sejak Awal Sampai Sekarang Mungkin Up Pendau Mungkin Senin Kamis Mungkin Ada Yang Tidak Tapi Permisi Bertanya Apakah Kita Memiliki Pemahaman Yang Jelas Ketika Kita Sedang Beribadah Kepada Tuhan Apakah Apakah Kita Yakin Dan Kita Percaya Bahwa Allah Yang Kita Sembah Adalah Allah Yang Hidup Yang Bersama Dengan Kita Sepanjang Hidup Kita Jika Kita Percaya Bahwa Allah Yang Kita Sembah Adalah Allah Yang Hidup Dan Saya Memiliki Hati Yang Beribadah Kepada Tuhan Pasti Saudara Menjaga Semangat Api Esensi Ibadah Itu Setiap Saat Bukan Hanya Dalam Gerija Tapi Juga Dalam Kehidupan Anda Demikian Juga Di Dalam Keluarga Mestinya Harus Ada Mesbah Keluarga Nah Ada Satu Kalimat Yang Disampaikan Oleh Warren Wispy Warren Wispy Mengatakan Worship Is the Foundation Of the Family Altar If the Family Altar Is not Built Upon A Genuine Worship Of God It Cannot Be Counted As a Family Altar Ibadah Adalah Fondasi Mesbah Keluarga Jika Mesbah Keluarga Itu Tidak Dibangun Dengan Ibadah Yang Murni Sesungguhnya Itu Tidak Bisa Disebut Mesbah Keluarga Mesbah Keluarga Dan Ibadah Itu Dua Hal Yang Tidak Bisa Dipisahkan Orang Yang Beribadah Pasti Dia Punya Kerinduan Sama Sama Seperti Nuh Untuk Membangun Mesbah Keluarga Saudara Ingat Abraham Kejadian Pasal 12 Dikatakan Abraham Mendirikan Mesbah Bagi Tuhan Setelah Berjumpah Dengan Tuhan Jadi Orang Yang Kalau Pernah Berjumpah Dengan Tuhan Entah Itu Melalui Kotbah Entah Melalui Baca Ayat Entah Melalui Nyanyian Entah Melalui Kesaksian Pasti Timbul Satu Hati Yang Beribadah Bukan Hanya Dikat Kemudian Abraham Pindah Ke Betel Disitu Ia Mendirikan Mesbah Bagi Tuhan Kemudian Dia Pergi Kemamre Dan Dikat Hebron Disitu Dia Mendirikan Mesbah Bagi Tuhan Itu Abraham Adalah Bapak Iman Segala Bangsa Itu Sudah Dikatakan Boleh Dikatakan Adalah Sebacam Teladan Yang Tidak Bisa Dihapus Kemana Saja Ia Pergi Dia Membangun Mesbah Bagi Tuhan Entah Itu Di Tanah Asing Entah Itu Di Tanah Kafir Entah Itu Tempat Yang Banyak Berhala Dia Tidak Penduli Yang Paling Penting Allah Yang Pertama Yang Menjadi Hati Ibadat Dia Bukankah Itu Luar Biasa Bagaimana Bapak Ibu Kalau Kalau Keluar Kota Apakah Anda Juga Memiliki Hal Yang Sama Hati Yang Sama Seperti Di Dalam Kota Ajak Anak Istri Ke Gereja Beribadah Tapi Di Luar Kota Oh Mukse Tidak Tau Majelis Tidak Tau Rekan Tidak Tau Tidak Usah Ibadah Eh Kita Lupa Tuhan Tau Eh Kita Lupa Bahwa Kita Ibadah Cari Tuhan Dimana Kita Bisa Ketemu Tuhan Kita Belajar Sama Nuh Dan Abraham Ibanapun Juga Kita Harus Membangun Mesbah Bagi Tuhan Kita Menciptakan Satu Ibadah Kepada Tuhan Apalagi Di rumah Dimana Saja Karena Itu Bapak Ibu Yang Dikasih Dalam Tuhan Kalau Punya Hati Mau Bangun Mesbah Keluarga Pasti Bisa Kalau Enggak Punya Hati Alasannya Banyak Hati Nuh Dan Abraham Itu Sudah Paten Untuk Tuhan Dimanapun Kapanpun Persoalan Apapun Allah Ditinggikan Melalui Mesbah Yang Mereka Dirikan Sudara Bisakah Kita Mencoba Dan Berdoa Di hadapan Tuhan Memulai Sebuah Mesbah Keluarga Jika Kita Menganggap Mesbah Keluarga Itu Penting Keluarga Itu Penting Ibadah Itu Penting Kalau Saudara Sudah Punya Coba Diperbaiki Diperbaharui Diperkuat Biar Menjadi Kesaksian Bagi Yang Lain Mesbah Keluarga Itu Juga Boleh Dikatakan Diri Kita Menjadi Kurban Kalau Zaman Dulu Kan Harus Memotong Kambing Domba Lalu Diletakkan Di Altar Jadi Korban Zaman Sekarang Anda Tidak Perlu Potong Bebek Ayam Atau Kambing Domba Yang Perlu Dipersembahkan Di Altar Itu Karena Kristus Yesus Sebagai Anak Domba Allah Telah Menggenapkan Kambing Domba Itu Jadi Yang Tuhan Inginkan Adalah Hidup Kita Sebagai Korban Di Altar Yang Sesungguhnya Secara Rohani Karena itu Paulus Di dalam Roma Pasal 12 Ayat 1 Mengakran Demi Kemurahan Allah Aku Menasihkan Kepada Kamu Supaya Kamu Mempersembahkan Tubuhmu Sebagai Persembahan Yang hidup Yang kudus Dan yang berkenan Kepada Allah Itu adalah Ibadahmu Yang Sejati Ibadahmu Yang Sejati Itu Apa It's Your Life Mungkin Saudara Mengatakan Pak Saya Ini Sudah Kasih Perbuluhan Tiap Bulan Saya Juga Kasih Persembahan Yang Lain Bahkan Saya Pernah Kasih Sepeda Motor Atau Mobil Eh Bahkan Persembahan Aset Saya Tanah Saya Apa Tidak Cukup Pak Bagus Itu Sudah Bagus Tapi Firman Tuhan Mengatakan Persembahkan Hidupmu Yang Kudus Itulah Yang Diperkenankan Allah Kiranya Tuhan Menolong Memimpin Kita Memahami Tentang Mesbah Keluarga Itu sendiri Yaitu Diri kita Kalau kita Belum Mempersembahkan Diri kita Hidup kita Dalam Rupa Mesbah Keluarga Belum Berarti Apa-apa Bapak Ibu Baik Saya Akan Maju Yang Kedua Yang Kedua Kita Melihat Signifikansi Mesbah Keluarga Kenapa Saya Membangun Mesbah Keluarga Kepentingannya Apa Saudara Memelang Mesbah Keluarga Secara Vertikal Kita Bisa Menjalin Hubungan Yang Baik Dengan Allah Dan Secara Horizontal Kita Bisa Menjalin Hubungan Sesama Kita Mulai Dari Keluarga Dan Yang Lain Jadi Mesbah Keluarga Adalah Sebagai Wadah Unit Kecil Dalam Keluarga Itu Efektif Untuk Menjalin Kedekatan Kita Dengan Tuhan Maupun Anggota Keluarga Kita Permisi Bertanya Sampai Sejauh Mana Kedekatan Kita Dengan Allah Apakah Ada Yang Pernah Berfikir Begini Apakah Saudara Mengatakan Ya Saya Ini Adalah Orang Yang Paling Dekat Dengan Tuhan Rumah Kul Paling Dekat Dengan Gereja Atau Saudara Mengatakan Di ruangan Saya Itu Dikelilingi Oleh Salib Dan Alkitab Saya Adalah Orang Yang Paling Dekat Dengan Tuhan Saya Ibadahnya Gak Pernah Absen Baca Firman Ya Di Satu Segi Secara Fisikal Ya Begitu Saudara Tapi Secara Pribadi Apakah Betul Bahwa Kita Ini Punya Kedekatan Dengan Tuhan Nah Karena Itu Yang Pertama Kita Belajar Dari Nu Saudara Nu Itu Mempunyai Hubungan Relasi Yang Baik Dengan Tuhan Indikasinya Apa Saudara Bahwa Nu Itu Memiliki Relasi Yang Baik Yaitu Di Pasal 9 Dikatakan Bahwa Ia hidup Saleh Dan Benar Ia hidup Bergaul Dengan Allah Artinya Berjalan Berjalan Bersama Dengan Allah Hidup Itu Diperkenankan Oleh Allah Nah Nu Itu Mengenal Allah Secara Pribadi Serta Sifat Sifatnya Sehingga Hidup Takut Akan Tuhan Dan Menjadi Kepala Keluarga Yang Baik Siapa Yang Berani Mengatakan Bahwa Saya Ini Punya Relasi Yang Baik Dengan Tuhan Tapi Tunjukkan Indikasi Indikasi Kita Oh Jangankan Saudara Hambat Tuhan Pun Ada Yang Jadi Masalah Bukankah Saudara Juga Pernah Terima Video Atau Baca Di Media Ada Seorang Hambat Tuhan Itu Dilaporkan Karena KDART Atau Kekerasan Rumah Tangga Itu Kan Dilaporkan Cuma Satu Masih Banyak Masih Banyak Ini Bisa Terjadi Kepada Siapa Saja Kalau Orang Itu Tidak Memperhatikan Dan Mengabaikan Mesbah Keluarga Dalam Arti Persekutuan Rumah Tangga Doa Bersama Itu Yang Terjadi Ada Seorang Pelayan Begitulah Saya Tidak Sebutkan Namanya Dia Sharing Di Kebaktian Doa Dia Bilang Saya Punya Kepahitan Kepada Bapak Saya Saya Benci Sekali Kepada Bapak Saya Kalau Dia Marah Kata-katanya Bukan Saja Kasar Melukai Hati Saya Punya Kepahitan Sama Bapak Saya Sampai Kalau Orang Suruh Doa Bapak Kami Yang Di Surga Saya Tidak Bisa Ucapkan Bapak Karena Saya Tidak Mau Panggil Dia Bapak Saya Punya Kepahitan Sampai Mempengaruhi Dia Mengucapkan Bapak Di Surga Bertahun-tahun Kepahitan Apakah Itu termasuk Kekerasan Rumah Tangga Apakah Bapaknya Bukan Bukan Orang Kristen Orang Kristen Kekerasa Sama Istri Tapi Terjadi Seperti Itu Tidak Harmonis Tidak Kebahagiaan Menciptakan Kepahitan Luka Seorang Anak Kenapa Karena Tidak Memperhatikan Bagaimana Memiliki Sebuah Mesbah Keluarga Mengabaikan Hal-hal Seperti Ini Sudara Tuhan Memperlihatkan Kepada Kita Ada Banyak Hal Yang Kita Bisa Pelajari Dari Nabi Nuh Ini Jadi Mesbah Keluarga Itu Membuat Kita Supaya Lebih Takut Kepada Tuhan Dan Menjalin Hubungan Yang Lebih Baik Dengan Tuhan Dan Sesama Akhirnya Anak Perempuan Tadi Dia Dipulihkan Dia Dipulihkan Oleh Firman Tuhan Karena 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 dia Dipulihkan Dia Mau Memaafkan Bapaknya Ketika Dia Memaafkan Bapaknya Dan Tentu Terjalin Hubungan Yang Baik Kembali Harus Harus Ada Pemulihan Dan Pembaharuan Bila Mana Terjadi Keretakan Luka Dalam Kepahitan Di dalam Rumah Tangga Anda Entah itu Suami Kepada Istri Istri Kepada Suami Orang Tua Kepada Anak Atau Sesama Rekan Harus Ada Pemulihan Dan Kesembuhan Itu Kalau tidak Kita Membawa Luka Maunya Sampai Kapan Itu Pentingnya Ada Mesbah Keluarga Untuk Bapak Ibu Saya Teruskan Yang kedua Manfaat Untuk Mesbah Keluarga Supaya Kita Bisa Menanamkan Nilai Nilai Kristiani Nilai Nilai Yang Baik Supaya Keluarga Rumah Tangga Itu Juga Punya Keluarga Kristen Godly Family Atau Godly Life Bukankah Itu Yang Allah Inginkan Allah Desain Di Dalam Keluarga Kita Allah Membeberkan Satu Kenyataan Dari Pasal Enam Kejadian Itu Tentang Apa Saudara Tentang Kehidupan Nuda Keluarganya Kontras Dengan Kehidupan Yang Ada Di dunia Pada Waktu Itu Tuhan Itu Melihat Bahwa Kejahatan Manusia Besar Di Bumi Dan Bahwa Segala Kecenderungan Hatinya Selalu Membuahkan Kejahatan Semata-mata Itu Allah Mengatakan Perbedaan Keluarga Nuh Dan Orang Orang-orang Pada Umum Ayat 12 Alam Menilik Bumi Ini Dan Sungguh Rusak Benar Sebab Manusia Menjalankan Hidup Yang Rusak Di Bumi Ini Ini Juga Mengingatkan Kepada Kita Bahwa Hati Kita Manusia Kecenderungan Berbuat Jahat Dan Destruktik Merusak Kalau Enggak Salah Di Saya Tidak Ingat Namanya Karena Saya Baca Agak Ngeri Ada Sepasang Pria Dan Wanita Katanya Itu Sudah Bekerja Satu Tahun Di Philadelphia Di Amerika Mungkin Bapak Ibu Baca Berita Itu Mungkin Ini Dari Jakarta Pokoknya Mereka Itu Mau Berjuang Mau Hidup Bersama Tapi Saya Tidak Jelas Apakah Ini Suami Istri Tapi Mereka Hidup Setahun Bekerja Di Sana Satu Kos Laki Dan Perempuan Siapa Siapa Nanya Siapa Duga Si Perempuan Itu Ditikam Berkali Kali Oleh Yang Pria Itu Yang Sama Sama Mungkin Komin Mau Berjuang Bekerja Di Philadelphia Di Amerika Sudara Bayangkan Orang Bersusah Payah Tinggal Di Negeri Orang Lalu Melakukan Pembunuhan Seperti Ini Bahasa Mandarin Bilang Wan Habis Yang Satu Mati Yang Satu Ditangkap Pasti Dihukum Dengan Hukuman Di Sana Sudara Kejahatan Itu Ada Di Samping Kiri Kanan Kata Kejahatan Itu Bisa Keluar Dari Hati Kita Sendiri Atau Orang Yang Dekat Dengan Kita Jangan Berpikir Kejahatan Itu Orang Perampok Gangster Atau Yang Lain Dia Bisa Muncul Dari Orang Yang Paling Dekat Yang Kamu Anggap Friend Teman Yang Setia Atau Orang Yang Kamu Kasihi Justu Jadi Korban Di Tangannya Maka Tuhan Memutuskan Mengakhiri Hidup Manusia Di Segala Makhluk Hidup Pada Waktu Itu Kecuali Nu Dan Keluarganya Dianggap Benar Di Antara Orang Orang Sejamannya Nu Berhasil Menyelamatkan Keluarganya Karena Telah Menenamkan Hati Yang Takut Kepada Allah Itu Esensi Mesbah Keluarga Dari Nu Berhasil Menenamkan Hati Yang Takut Kepada Allah Jadi Pada Waktu Allah Memerintahkan Bikin Baterah Tidak Ada Anak Yang Protes Pak Sing Benar Pak Gak Ada Yang Protes Semua Ikut Seperti Apa Dikatakan Nu Menyelesaikan Baterah Saudara Yang Ketiga Di Dalam Mesbah Keluarga Itu Bisa Memperbaiki Relasi Kita Dengan Tuhan Dan Sesama Bahkan Ada Kesempatan Untuk Mengkormasikan Iman Dan Injil Maksudnya Di dalam Mesbah Keluarga Itu Kepentingannya Adalah Bukan Hanya Sekedar Doa Dan Baca Firman Tapi Ada Di antara Keluarga Kita Ada Yang Mungkin Imannya Masih Ragu Ragu Ada Loh Buktinya Banyak Kejadian Kalau Saudara Baca Di Media Atau Di Youtube Saudara Mantan Majelis Mu'alaf Anak Hamba Tuhan Atau Tua Mu'alaf Melalui Mesbah Keluarga Kita Bisa Konfirmasi Imannya Sekali Lagi Dan Juga Bisa Menginjili Orang Yang Belum Percaya Entah Itu Papa Entah Istri Entah Orang Tua Entah Itu Ya Di Dalam Keluarga Syukur Syukur Kalau Semua Sudah Percaya Tapi Melalui Mesbah Keluarga Pun Ada Misinya Anda Bisa Memenangkan Mertua Anda Bapak Anda Istri Anda Suami Anda Anak Atau Keluarga Yang Belum Percaya Ada Banyak Kepentingan Yang Bisa Kita Dapatkan Melalui Mesbah Keluarga Tidak Perlu Ragu Ragu Memulai Sebuah Mesbah Keluarga Start With Small Dengan Kecil Dengan Biasa Tidak Tidak Usah Ruwet Kalau Punya Hati Pasti Bisa Yang Terakhir Saudara Yang Terakhir Berkat Di Balik Mesbah Keluarga Nah Setelah Nuh Bersama Keluarganya Menjalani Semacam Ibadah Mesbah Keluarga Allah Allah Sungguh Perkenan Apa Yang Dilakukan Oleh Nuh Wah Jadi Bapak Ibu Kalau Keluarga Bapak Ibu Mau Diberkati Dan Dipakai Oleh Tuhan Allah Itu Berkenan Melalui Mesbah Keluarga Yang Anda Bangun Ketika Allah Mencium Persembahan Yang Harum Allah Berjanji Tidak Akan Membinasakan Manusia Dengan Air Lagi Dan Allah Memperbahurui Janjinya Lalu Allah Memberkati Nuh Dan Keluarganya Memberkati Keturunannya Anak Cucunya Bertambah Dan Memenuhi Bumi Alam Atau Segala Hasil Bumi Baik Yang Di Darat Di Udara Atau Di Air Menjadi Makanannya Jadi Berkat Keluarga Sudara Kalau Tuhan Mau Berkati Kita Itu Kita Tidak Kuat Nanggung Berkatnya Betul Kayak Nuh Begitu Tuhan Bukan Memberkati Nuh Ini Tiga Ekor Anjing Tiga Ekor Domba Atau Tiga Ekor Bebek Ayam Enggak Gitu Sudara Semua Segala Hasil Bumi Hewan Apapun Juga Kuserahkan Padamu Itu Janji Tuhan Kepada Nuh Yang Hidup Takut Akan Allah Yang Tak Pada Perintahnya Jadi Kita Tidak Usah Balik Tidak Usah Dicarak Minta 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 Tidak Usah Dulu Kita Belajar Seperti Nuh Kita Lakukan Ibadah Yang Benar Relasi Yang Baik Pada Tuhan Pasti Tuhan Berkati Semoga Hari ini Bapak Ibu Yang Mungkin Ragu-ragu Maju Mundur Gimana Dan Caranya Oh Sedara Yang penting Sedara Tuhan Saya Bertekad Ingin Membangun Sebuah rumah Mesbah Keluarga Tolonglah Saya Meskipun Saya Melihat Agak Susah Suami Atau Istri Atau Orang Tua Atau Anak Doa Doa Dulu Kalau Tidak Akan Tambah Parah Relasi Hubungan Kita Lebih Baik Ada Daripada Tidak Kalau Anda Bisa Berhasil Memulai Berarti Ada Pembaharuan Dalam Rumah Tangga Kalau Ada Pembaharuan Dalam Rumah Tangga Itu Juga Akan Membawa Kebangunan Rohani Dalam Gereja Sudara Yang Dikasih Dalam Tuhan Ala Merancang Rumah Tangga Itu Supaya Kita Menikmati Rumah Tangga Dimana Kita Bisa Saling Mengasihi Satu sama Lain Bukan Saling Gontok-gotokan Dimana Kita Bisa Saling Menguatkan Saling Memperhatikan Dan Mendoakan Bukan Saling Membenci Dan Dendam Dan Ada Kepahitan Jika Hari Ini Di Dalam Rumah Tangga Sudara Ada Kepahitan Ada Pertengkaran Ada Ketidak Harmonisan Hentikan Dan Mulailah Satu Pembaharuan Melalui Mesbah Keluarga Amin Sudara Tuhan Memberkati Sudara Tuhan Menolong Sudara Supaya Kita Mengasihi Keluarga Kita Dengan Memulai Membangun Mesbah Keluarga Mari kita Berdoa Apakah Teman-teman Kita Yang Pemusik Dan Vokal Bisa Menyanyikan Lagu Keluarga Aku Bersamamu Sedangkan Bapak Ibu Sudara Sekalian Berdoa Di dalam Hati Sudara Kita Tidak Mau Rumah Tangga Kita Seperti Begini Terus Kita Ingin Rumah Tangga Itu Semakin Sehat Dan Ada Pembaharuan Kita Kita ingin Suami Berubah Istri Berubah Orang Tua Anak Supaya Suasana Rumah Tangga Itu Beda Tapi Apakah Apakah Kita Punya Mau Usaha Kita Jangan Hanya Ingin Mau Impian Rumah Tangga Yang harmonis Dan Bahagia Tapi Kita Tidak Merawat Dan Tidak Mengorban Semua Berdoa Biarlah Kita Keluarga Dipersatukan Kembali Supaya Ada Kebangunan Terjah Janji Setia Sampai Alah Menasihimu Tuhan Yesus Kristus Bersama Keluarga Melayani Mungkin Sudara Sungkan Saya Juga Sungkan Untuk Meminta Sudara Angkat Tanah Tapi Saya Ingin Setidaknya Anda Di dalam Hati Sudara Punya Komitmen Kesungguhan Supaya Ada Perubahan Dalam Rumah Tangga Kita Kita Itu Suami Istri Kepala Keluarga Minta Pertolongan Tuhan Mari kita berdiri Bersama-sama Menyanyikannya Bersama-Mu Keluarga Ku Melayani Tuhan Bersatu Selamanya Mengasihi Engkau Tiada Yang dapat Melebihi Kasih-Mu Ya Tuhan Dari depan Sama-sama Sebagai doa Sudara Menyanyikannya Keluarga Dalam Satu Kasih Dengan Bersehat Berjanji Setia Sampai Akhir Mengasihimu Yesus Bersama Keluarga Melayani Tuhan Bersama-Mu Selamanya Mengasihi Engkau Tiada Yang dapat Melebihi Kasih-Mu Ya Tuhan Bagi kami Engkau Segala Bagi kami Bagi kami Engkau Segala Tuhan di surga Ampunilah Segala kelemahan Dan kekurangan kami Jika kami Belum berhasil Membangun rumah tangga Yang bahagia Engkau Merencanakan Dan sudah Membentuk Keluarga Sejak awal Supaya Setiap orang Dipersatukan Dan yang punya Keluarga Hidup bahagia Dan mencerminkan Citra Allah Di dalam keluarga kami Biarlah hari ini Kami Diberikan Kemampuan Keberanian 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 Untuk memperbaiki Dan memperbaharui Rumah tangga kami Melalui Mesbah keluarga Biarlah ini bukan hanya Sekedar tema Dan slogan Dalam bulan ini Tapi biarlah setiap Jemaat Setiap kami Punya hati Dan tekan Untuk Membangun Mesbah keluarga Jika Keluarga Sehat Gereja Terjadi Kebangunan rohani Berkati Tuhan Keluarga Keluarga Jemaat Jemaat Yang ada disini Berkati Rumah tangga kami Perbaharui Rumah tangga kami Supaya kami Boleh mengalami Sukacita Di dalam Tuhan Inilah doa kami Yang kami Panjatkan Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kami mengucap Syukur Dan berdoa Amin Silahkan duduk Sampai jumpa